Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, tahukah teman-teman, di Facebook lagi hangat-hangatnya dibahas Pembuatan pupuk yang dijemur, sahabat Nah, ini berbeda dengan yang kita lakukan, sahabat, seperti biasanya Kalau admin biasanya dituduhkan dan dijaga kelembabannya Tapi pada video ini, cara membuat pupuknya dijemur, sahabat Nah, sahabat Tani, setelah si pupuknya ini dijemur Kemudian beliau masukkan ke dalam polybag Dan ditumpuk seperti ini, layaknya seperti ember tumpuk, sahabat Nah, setelah dibuat seperti ini, beliau kasih air untuk menjaga kelembaban, mungkin, sahabat ya Nah, anehnya, setelah dibuat seperti ini, sahabat ya Nanti beliau jemur kembali, sampai kering Nah, inilah hasil akhir dari pupuk yang beliau lakukan ini Dari pembuatan pupuk yang beliau lakukan ini Bahkan sebetulnya, ini sebelumnya sudah disiram menggunakan pupuk organik cair Yang disebut dengan PSB Beliau ini melarutkan PSB, dicampur dengan garam dan abu, sahabat ya Nah, setelah dicampur, kemudian dijemur Setelah dijemur, dimasukkan ke dalam polybag Lalu dilakukan seperti ini Disiram-siram dengan air, mungkin untuk menjaga kelembaban Nah, anehnya, setelah dibuat seperti ini Setelah dimasukkan ke dalam polybag seperti ini Kemudian dijemur kembali Entahlah ya Itu menurut mereka, katanya Untuk sterilisasi dari patogen Atau bakteri jahat Atau bakteri asam, menurutnya Nah, sahabat Tani Ini mereka sebut sebagai pupuk saribeo Oke, sahabat Tani Nanti di kolom komentar teman-teman isi ya Menurut teman-teman Ini bagaimana nih? Jadi sebelum Adbin praktek Sebelum Adbin ikut membuat Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah pembuatan pupuk seperti ini Ini bisa kita lakukan Bisa kita ikut praktekan di kebun-kebun kita Selamat menyaksikan Nah, kalau kita mau merenung Sistem pembusukan yang dilakukan oleh alam Terhadap semua bahan organik yang ada di alam ini Itu adalah cara terbaik yang pernah alam ajarkan kepada kita kawan-kawan Kemudian, lantas kenapa kita masih menggunakan Mikroorganisme tertentu sebagai decomposer Pada proses pembuatan pupuk-pupuk yang kita bikin Yuk kita kembali ke alam dalam sistem pertanian kita Nah, bagi Anda Pengguna POC baik lindi, asam amino, PSP, dan POC-POC yang lain Yang punya bertumpuk-tumpuk bahkan bergalon-galon POC yang tidak tahu harus diapain Nah, kawan-kawan Saya disini punya PSP Nah, PSP ini pengaplikasinya sangat bau kawan-kawan Tidak sedap di hidung Ini saya tinggal ini saja sudah tidak ada lagi PSP saya Bahan POC-POC yang lain sudah tidak ada Kemudian yang ketiga Disini ada garam dapur kawan-kawan Nah, ini garam dapur Nah, garam dapur disini Kita bisa gunakan satu sendok saja Satu sendok teh Kita campur dengan abu Garam disini sebagai penggempur Mikroorganisme atau bakteri Yang berupa baik asam-asaman Bakteri asam dan bakteri-bakteri patogen lainnya Sehingga tidak mendominasi lagi dalam POC kita Sehingga akan lebih mudah diurai oleh tanah nantinya kawan-kawan Langkah pertama Kita tuang PSP kita Atau POC Atau lindi Atau asam mamino Tuang Untuk Menglarutkan garam Dan mencampur abu Kita bisa aduk kawan-kawan Uh, bau sekali kawan-kawan Bau banget Kita aduk Pisanya bisa kita tuang Kita tuang semuanya Ini langkah pertama untuk Menghancurkan mikroorganisme yang dominan dalam POC, lindi, atau asam aminotik Kita kawan-kawan Nah, kita aduk seperti ini Nah, oke Kita jemur Dalam proses pengeringan Kita bisa menggunakan wadah seperti ini kawan-kawan Nah, dan Ratakan setipis mungkin kawan-kawan Biar proses pengeringannya Bisa lebih cepat Ini sudah kering Nah, ketika sudah kering seperti ini Kita bisa masukkan dalam wadah Baik ember ataupun polybag Prosesnya seperti ini Kita tumpuk dulu Kemudian kita siram sedikit demi sedikit Bagian atasnya dengan air Ketika sudah mengering kita siram lagi Kemudian Ketika Ini sudah satu bulan Kita bisa panen Panennya seperti ini kawan-kawan Nah, hasilnya seperti ini kawan-kawan Nah, ini kita bisa jemur kering nantinya Kita jemur kering Sampai benar-benar kering Dan jadinya Akan seperti ini Ini seperti tanah biasa Akan tetapi Ini adalah tanah Penuh nutrisi Tanah sari BO kawan-kawan Setelah kering akan seperti ini Mungkin Beda tempat Beda tanah Akan beda warnanya kawan-kawan Tidak akan persis sama Seperti punya saya Nah, ini Siap di aplikasikan Digunakan untuk media tanam Campuran media tanam Ataupun Sebagai pupuk Tabur Ataupun Sebagai POC lagi kawan-kawan Nah, ketika akan menggunakan ini sebagai POC Kita bisa Campur satu sendok Makan Menggunakan 20 liter air Dan kita siap Aplikasikan pada tanaman Mudah-mudahan ini jelas ya kawan-kawan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.